Ratusan warga padati tempat pemakaman umum, TPU, Pondok Lapa, Jakarta Timur, Rabu, 10 April 2024 siang. Kedatangan warga tak lain untuk melakukan tradisi ziarah makam atau memberikan doa kepada pendahulunya yang sudah meninggal dunia. Pengamatan poskota.co.id Warga yang datang dari berbagai kalangan usia tua muda, laki-laki dan perempuan. Situasi lokasi TPU juga cukup ramai dengan berkali-kali hilir mudi kendaraan keluar masuk. Salah satu warga bernama Fauzi, 28 tahun, mengatakan kegiatan nyekar merupakan tradisi yang ia lakukan bersama keluarganya baik jelang puasa maupun usai sholat idul fitri. Mungkin sebelum bulan puasa sama sahabis lebaran lakuin nyekarnya kan? Kalau alasan saya dan keluarga nyekar di hari pertama lebaran karena kangen sama almarhumah, ucap Fauzi kepada poskota.co.id Betapa tidak, sebanyak tiga orang anggota keluarganya dimakamkan di area TPU Pondok Lapa tersebut. Di sini ada makam anak saya, kakeknya, sama neneknya, jelasnya. Meski demikian dirinya tidak memiliki kesiapan khusus untuk melakukan prosesi ziarah. Namun dirinya sudah membawa bunga melati dan air wangian dalam botol untuk ditabur di atas makam para almarhum. Rutinitas atau gimana pak? Iya, saya sih, enggak ya kalau mungkin sebelum awal bulan puasa sama sahabis lebaran. Bagaimana cara nyekar gitu kan? Nah ini di hari pertama bang, udah melakukan nyekar nih bang. Alasannya apa nih? Karena kangen gitu kan, sama almarhumah, sama almarhum, masa hidupnya mungkin kan. Ya mungkin ini juga anak sih. Untuk yang makam di sini ini siapa bang? Ini ada tiga anak saya ke baju, pertama sama pak. Terima kasih sudah menonton!